Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya kekinian banget Hits abis dan juga menarik nih Teman-teman semuanya Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip ya Pastikan juga teman-teman semuanya sudah subscribe Yuk langsung aja kita buat sama-sama Oke pertama disini aku sudah mendidihkan air Di saucepan Idealife Dengan diameter 18 cm Aku masak mie telur Nah ini mie telurnya kurang lebih Sekitar 2 bungkus atau sebanyak 4 keping Nah kita potong-potong Biar mie-nya tidak terlalu panjang-panjang Kita masak setengah matang aja ya Nah kurang lebih seperti ini Kita angkat dan juga tiriskan Jangan terlalu overcook Biar gak lembek hasilnya Kemudian kita akan iris-iris daun bawang Ini kurang lebih yang aku gunakan Sebanyak 5 batang Kita gunakan bagian putih dan juga hijaunya Nah selanjutnya tinggal di iris tipis aja Ini aku iris tipisnya Menggunakan professional knife dari Idealife Kemudian selanjutnya ini kita akan Iris-iris cabai rawit Ini sebanyak 50 gram Kalau mau lebih pedas lagi Boleh tambah lebih banyak lagi Nah kalau udah diiris semuanya Langsung aja kita ceplokin telur ayam Disini aku gunakan saparapatnya Alias 250 gram 250 gram ini dapatnya 5 butir teman-teman Nah kita aduk merata aja langsung di mie-nya Kemudian aku tambahkan juga Kornet kaleng seperti ini Ini kornet sapi Aku gunakan sebanyak 100 gram Satu kaleng ini dia beratnya 200 gram Jadi aku gunakan setengahnya Nah kemudian kita aduk merata juga Ini mantep banget Pastikan kornet ini tercampur rata Seperti ini ya Ini tercampur rata ke semua mie-nya Kemudian langsung deh kita cemplung-cemplungin Yang tadi kita iris-iris Cabai rawit dan juga daun bawangnya Ini tinggal dicampur rata aja Aku gunakan garpu itu karena dia lebih mudah tercampur ya Untuk daun bawangnya disini aku tidak gunakan semuanya Aku hanya gunakan setengahnya saja teman-teman Oke kemudian tinggal dikasih seasoning Aku tambahkan kaldu ayam dan juga sedikit micin Kalau mau tambah garam sedikit juga boleh banget Ini mah tinggal disesuaikan lagi ya Bisa ditakar-takar lagi Di icip-icip dulu Bisa terlalu asin atau gimana Oke untuk isian udah ready Kemudian langsung aja kita siapin Satu bungkus kulit lumpia Nah ini kulit lumpianya kita bisa dapatkan di pasar ya Gampang banget ini mah murah meriah Nah tinggal dipisah-pisah aja Per lembarnya Nih aku gunakan satu bungkus Satu bungkus itu isinya ada 16-18 lembar Kemudian langsung aja kita masukin Isiannya yaitu mie kornet telur Nah kemudian dilipit Dilipitnya dilipat dua Kayak begini nih Kayak yang ada di video teman-teman Simple banget ya Nah tinggal ditambahin tuh Di bagian tengah Terus dilipat deh Nah udah kayak begitu Simple banget Lakukan semuanya sampai dengan habis Ini sangat mudah Rasanya Enak bisa teman-teman Pasti ketagihan Apalagi ini makan anget-anget Pakai nasi mantep banget Jadi kalian harus banget nih Ikutin resepnya Jangan ada yang di skip Oke Kalau sudah semuanya Ini langsung aja Kita akan panaskan minyak Ini sedikit aja ya Aku masaknya di Frypan Idealife Nah ini aku tambahkan sedikit minyak Tuh kelihatan ya Terus kita panasin dulu Kalau udah panas Apinya kecil aja ya teman-teman Bising gosong Karena lumpia itu cepat keringnya Jadi biar matang sampai ke dalam-dalam Pastikan apinya sedang aja Atau kecil ya Nah ini udah dua-duanya masuk Terus ini boleh agak ditekan-tekan sedikit Dan kita masak sampai bagian bawahnya setengah matang Frypan yang aku gunakan Ini diameternya 24 cm teman-teman Tentunya produk ini sudah German Technology Non-stick marble design coating juga Dan yang paling penting Dia sudah FDA approved dan juga PFOA pre Nah kalau udah mulai setengah matang Ini jangan lupa dibalik Teman-teman hati-hati baliknya ya Nih pastikan dalam keadaan yang tetap sleigh Tetap oke Tetap cantik ngelipetnya Nah ini kita masak sampai benar-benar matang ya Atau sampai warnanya sedikit kecoklatan Seperti yang ada di video Nah teman-teman bisa dibolak-balik aja Pastikan semuanya udah matang Jadi teman-teman masaknya gak boleh di api yang gede ya Karena nanti bakalan gosong Jadi si kulitnya udah matang banget Tapi bagian dalamnya masih mentah Itu gak bakalan enak teman-teman Nah kalau udah semua kita goreng Hasilnya jadi cantik seperti ini Sudah siap kita jual Dan langsung aja kita siapin kemasannya Ini aku gunakan kertas nasi seperti ini Kita bagi menjadi 4 bagian Satu lembar jadi 4 bagian oke Teman-teman bisa perhatikan di video Ini tinggal dilipet-lipet gunting aja Simple banget Oke kalau sudah semuanya digunting-gunting Atau dipotong-potong Ini langsung aja kita ambil satu lembar Lipet ke bagian tengah sedikit aja Kemudian kita lipet dua-duanya Sampai menjadi corong seperti ini Dan terakhir tinggal direkatkan menggunakan stepless Udah jadi teman-teman kemasannya kayak gini aja Satu kemasan ini kita bisa isi dengan 2 martabak Nah ini jadi cakep banget ya Dijualnya per 2 picis gini Nah si sosisnya Lah kok sosis Sausnya bisa dipisah Atau langsung dituang seperti ini Boleh banget Ini mah aku langsung disausan aja ya Biar ada sampel foto yang cantik Menarik dan menggugah selera tentunya Makanan yang satu ini itu Bisa disebut dengan cemilan yang mengenyangkan Jadi dia kalau ditambah dengan nasi hangat Itu akan lebih enak lagi teman-teman semuanya Nah untuk nutupin steplessnya Ini aku pakai stiker thank you kayak gini Jadi semakin cantik Mantep banget Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat Sampai ketemu di next video Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum